Intro Komisaris Utama PSM Makassar Munafri Arifuddin Punya cerita dibalik rekrutmen Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala PSM Makassar Musim 2022-2023 Pria 47 tahun ini memilih sendiri sang jurutaktik Seleksi ketat dilakukan dari 20 lebih nama pelatih Munafri Arifuddin datangkan Bernardo Tavares ketika masih menjabat Direktur Utama PSM Kini ia menjabat sebagai Komisaris Utama PSM Ketika Bernardo Tavares ada 20 lebih pelatih dari berbagai macam negara Setiap malam saya lihat CV, literatur tentang dia Kata Munafri dalam ngobrol PSM Tribun Timur Rabu lalu Munafri pun tak salah mendatangkan Tavares Pelatih asal Portugal tersebut mampu mengembalikan performa PSM musim ini Sebelumnya PSM terseyok-seyok di musim lalu Nyaris terdegradasi berada di peringkat 14 dengan 38 poin Kini PSM tampil garang Di Liga 1 2022-2023 Menjadi satu-satunya tim belum terkalahkan di 10 pertandingan Bahkan berada di papan atas klasemen Peringkat 3 dengan 22 poin PSM pun menjadi tim nihil kebobolan Baru 6 gol ke gawang Reza Arya Pratama Di AFC Cup, Tavares menorehkan sejarah bersama PSM Jadi tim Indonesia pertama menembus final zona ASEAN AFC Cup 2022 Klub berjudul Laskar Pinesi ini pun masuk peringkat 6 terbaik di ASEAN Ungguli juara Liga 1 musim lalu, Bali United Munafri Arifuddin memiliki 4 kategori dalam menentukan pelatih Pertama, pelatih lokal Artinya pelatih asal Makassar atau asal Sulawesi Yang memiliki lisensi sesuai regulasi Kedua, pelatih lokal nasional Ketiga, pelatih asing yang pernah melatih Indonesia Sudah tahu atmosfer sepak bola tanah air Keempat, pelatih asing yang belum pernah melatih di Indonesia Namun paham sepak bola Asia Khususnya sepak bola Asia Tenggara Kategori keempat ini paling sering dipakai oleh Munafri Pria akrat bisapa api ini beralasan karena ingin memberi warna baru Bagi sepak bola Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!